Intro Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat 3D Projection Map adalah tentunya shooting atau membuat mengumpulkan bahan-bahan materi yang kita perlukan seperti disini bisa dilihat gue punya satu video dimana isinya gue bergerak-gerak lalu di posisi dan angle yang sama gue mengambil still fotonya yaitu background dari video yang tadi jadi kualitasnya cukup besar tapi karena disini kondisinya gue kurang suka yaitu ada ruangan di sebelah kiri maka kita harus melakukan sedikit modifikasi di photoshop untuk memperbaiki gambar ini cukup mudah kita tinggal seleksi tembok yang di sebelah kanan kita bikin selection lalu kasih sedikit feeder lalu kita duplicate command J lalu kita edit transform flip horizontal sekarang kita punya tembok kanan yang menjadi tembok kiri lalu rapikan sedikit ya tentunya background ini akan berbeda-beda sesuai dengan background teman-teman sendiri nantinya oke setelah rapi gambar ini gue crop menjadi square lalu ini tinggal di merge ada beberapa cara untuk membuat 3D projection map bisa langsung di after effect atau di photoshop sekarang gue akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan fitur filter vanishing point untuk informasinya photoshop yang gue gunakan adalah photoshop CC 2017 sekarang kita masuk ke interface baru yaitu interface vanishing point disini kita punya background yang tadi lalu kita harus menentukan titik dimana vanishing point akan membantu kita membuat ruangan 3D seperti bisa dilihat sekarang titiknya warnanya merah artinya titik ini kurang bagus kita harus geser sedemikian rupa sehingga menjadi berwarna biru lalu kita coba kita coba naikkan sisi kanannya karena sedikit miring kita andu kita coba gerakan lagi sedikit oke ini cukup bagus untuk sisi kanan tapi sebentar jangan kita naikkan dulu masih di andu lagi kita harus cek sisi kirinya masih sedikit miring kita andu lagi kita coba cari sedikit lagi titik-titiknya ya ini bagus seperti bisa dilihat bahwa vanishing point ini akan membentuk 4 sisi ruangan yaitu tadi yang pertama kita lakukan adalah floor lalu tembok sebelah kiri sekarang kita akan membuat tembok sebelah kanan lalu pada point ini kita akan membuat langit-langit kita usahakan menyentuh atau bersinggungan dengan tembok virtual yang sebelumnya ini jadi bisa bisa dinaik turunin oke kita atur ini semuanya kita resize ke belakang sekali lagi ini contoh akan sangat berbeda-beda sesuai dengan typical background yang teman-teman pakai nantinya tapi prinsip kerjanya sama kita sedikit zoom out kita masih resize sampai ujung oh hampir lupa plate buat background di ujung sana yang ada mobil ini harus kita naikkan juga kita zoom lagi sedikit kita pastikan bahwa besarnya ini bersinggungan dengan tembok virtual yang sudah kita bikin sebelumnya oke ini cukup bagus ya kita zoom out lagi untuk lihat nah pada titik ini hal yang harus kita lakukan bukannya oke atau kembali ke photoshop tapi kita pergi disini akan terlihat ada opsi untuk export export to after effect .vpe kita pilih berikan nama parkiran save ya seperti sudah kita pencet oke lalu kita save background kita selanjutnya kita masuk ke dalam after effect kalau kita lihat setelah tadi kita export maka di dalam folder itu kita mempunyai beberapa file baru ini adalah photoshop funnishing point yang membuat cara menggunakan funnishing point di dalam after effect adalah sebagai berikut kita pergi ke after effect kita buka import funnishing point lalu kita pilih file yang tadi kita open kita klik dua kali lalu kita pilih tools ini orbit camera kita gerak-gerakan sekarang bisa dilihat kalau gambar di photoshop tadi sudah menjadi 3D di after effect tapi dimensinya agak muter ya oke untuk memperbaiki dimensi ini cara gue adalah kita membuat null object baru lalu gue namakan camera move ini gue jadikan 3D lalu kameranya gue link ke dalam camera move kita buka parameternya di dalam maksud dari null ini adalah kita bisa melakukan modifikasi position dan rotation dari kamera cuma dengan menggerakan null baru ini sekarang kita coba rotate berdasarkan sumbu Z sesuaikan disini pelan-pelan aja pastikan bahwa kita line gambar yang kita punya ini tepat seperti image yang di photoshop kita teman-teman bisa lihat bahwa ini beneran 3D ya oke seperti sudah cukup rapi kita zoom sedikit kalau mau lebih pasti kita buka lagi di dalam kamera lalu disini ada rotation coba kita bermain-main sedikit disini kita mainkan semua sumbunya untuk mendapatkan efek depth atau kedalaman kita coba main-main di posisi Z disini sekarang beneran terlihat kalau ini adalah foto 2D yang sudah berubah menjadi 3D langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengimport file video yang sudah kita ambil tadi disini contohnya file shooting gue sendiri di parkiran untuk membuat video ini ikut di dalam pergerakan kamera after effect kita pencet lambang 3D ini seperti gambarnya ada di dalam coba kita aktifkan disini dua view kita coba lihat posisi tembok ini kita copy nilai ini ke dalam nilai Z position untuk videonya command V dia sudah mulai muncul kita tarik berdasarkan sumbu Z atau lewat sini bisa ya memang harus sabar karena perhitungan dari besarnya dimensi di dalam funishing point ini benar-benar ditentukan secara otomatis oleh after effect kita coba rotate dia masih agak jauh di belakang kita coba majukan terus di posisi yang kita inginkan video ini berada kita coba scale up dengan menekan S lihat kalau ini terpotong kita naikkan kurang lebih di sekitar sini cuma scale-nya masih harus ditambah R kita coba align ini sejajar oke kita tutup semuanya nah sekarang karena sudah 3D maka video tadi otomatis pasti sudah menempel dengan kamera 3D di after effect untuk memudahkan kita pilih mass lalu kita crop dulu videonya lalu kita coba gerakan oke kalau kita coba putar seperti ini ya kelihatan dia ikut berputar oke sekarang sudah jadi funishing point di after effect kalau kita mau mencoba menggerakan kita bisa mulai dengan bikin keyframe di durasi 0 lalu kita pergi ke 6 atau 8 second disini kita sedikit rotate rotate lalu kita zoom kita bisa bermain dengan banyak parameter disini untuk mendapatkan efek dari ruangan 3D sementara waktu pengambilan gue ada keterbatasan maka gue tidak menggunakan green screen akhirnya yang gue lakukan adalah gue harus melakukan rotoscoping terhadap diri gue sendiri dan ini jelas memakan waktu yang cukup lama untuk tutorial rotoscope sendiri itu mungkin lain waktu ya karena ini akan menibatkan sebuah proses yang sangat detail panjang dan ya agak-agak membosankan disini kan ada 2 mask mask pertama gue delete ya bisa teman-teman lihat sekarang dengan masking atau roto ini gue bisa berada di dalam ruangan 3D coba save jangan sampai hilang tengah jalan seandainya bisa melakukan ini dengan menggunakan green screen maka prosesnya akan lebih mudah dan hasilnya kurang lebih seperti video ini bisa dilihat dia menggunakan green screen lalu secara otomatis background greennya hilang lalu gambar ini terlihat menempel ya video ini merupakan salah satu inspirasi buat gue untuk teknik berpindah ruangan yang gue lakukan adalah coba zoom out lalu kita coba googling dan mencari map tekstur beton ini mungkin kita bisa simpan gambarnya lalu kita import ke dalam after effect ya lalu seperti biasa kita bikin 3D untuk tahu posisinya kita bisa copy paste position dari video yang sebelumnya disini P paste ini kita bisa atur posisinya di ujung ruangan yang hendak kita potong kita kita coba main scaling disini kalau kita zoom ini teksturnya seperti ini karena kurang panjang mungkin kalian bisa memperpanjangnya di photoshop sehingga tidak harus di stretch seperti ini setelah diposisikan lalu untuk perpindahan antar ruangan yang gue lakukan adalah gue menggerakan 0 gue coba dari 2 ke 4 gue gerakan sekarang kelihatan kalau ini menjadi seperti lift ya untuk memberikan sedikit gambaran misalnya disini gue rename menjadi room parkiran disini gue buat dari detik ke 4 ke detik ke 6 dia bergerak lalu dari detik kedua dia ada di tengah lalu dari detik awal gue membuat dia naik ya teman-teman bisa lihat ini seperti lift kalau agak berat fullnya kita turunin menjadi quarter jangan lupa untuk memasang juga tekstur beton di atap ruangan caranya kita duplicate yang tadi lalu kita pindahkan ke atas room parkiran 1 ini gue akan masukkan ke dalam komposisi pertama sekarang namanya adalah room parkiran 2 gerakannya adalah dari detik 0 ke detik 2 dia naik lalu dari detik 2 ke detik 6 dia naik lagi lalu ini akan gue duplicate disini dari detik kedua gue potong oke saat dia akan naik disini gue coba masukin ruangan yang tadi kita coba lihat apakah dia cukup menempel kurang sedikit maju ya sekitar disini ya sekarang terlihat bahwa video 2 ruangan tadi sudah menempel menjadi satu ya prinsipnya seperti itu setiap ruangan kita harus mempunyai komposisi yang berbeda-beda dengan desain yang berbeda-beda dari photoshop vanishing point juga jadi dengan ini kita bisa membuat sebuah pergerakan lift antar ruangan yang tidak pernah berhenti ada satu teknik lain yang pengen gue kasih tau seandain kalian kesulitan untuk mempunyai video disini kalian bisa merubahnya dengan mengganti teks nama channel kita bikin 3D teksnya lalu kita copy paste lagi positionnya lalu kita kita klik dua kali buat size-nya besar terus kita rotate kita gerakan sekarang kita sudah punya floating teks di dalam 3D ruangan kita coba gerakan kita besarkan lalu kita duplicate yang kedua ini posisinya kita turunkan terubah kasih teks baru subscribe bisa diberi teks warna merah ya kalian bisa berkreasi selanjutnya disini kalau kita masuk ke komposisi berikut kita bisa lihat sekarang oh sorry untuk part ini kita harus harus melakukan selection kita buka M ini kalau kita kerja solo kita coba lihat jadi karena ada ruangan yang sedikit menyembul kita harus kurangi dengan menggunakan masking substrate feedernya mungkin kasih 15 sekarang kita coba pencet B N lalu pre-render oke animasi 3D projection mapnya sudah jadi kalau teman-teman kesulitan untuk mencari bahan bisa tinggal google dan disitu ada banyak sekali ruangan-ruangan atau lorong atau alih yang bisa dijadikan bahan untuk membuat project ini di youtube ini juga ada sampel bagaimana foto 2D bisa berubah menjadi ruangan 3D selamat mencoba di sini di sini di sini di sini